Hai peringatan video ini berisi pembelajaran sejarah juga ya jika anda bosan belajar sejarah mending tidur mencek lagi dong oke halo guys welcome back to my asetokorosa video dan aku mau ngasih tahu kalian sejarah dulu kalian tahu enggak mobil yang pertama kali dibuat oleh manusia yang diakui sebagai emang mobil pertama di dunia ditulah oleh ilmuwan-ilmuwan dulu ini dia Ben Spaten motor wagon ini perlu bahasa-bahasa jarumannya jadi ini berkuih terangnya jadi kalau lo mau mau moody tanganmu di sini terus geser ke kanan adiknya belok kiri terus mesinnya ini 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 rok bukan roda ini namanya flywheel tanpa ini lu nggak bisa ngidupin mesinnya yang satu liter ini 900an CC ini kompresinya rendah karena kan ini buatan tahun 1888 dan cara ngidupinnya tidak pakai starter tidak pakai engkolan juga dia pakai flywheel ini tanganmu itu pegang flywheelnya geser putar-putar kencang-kencang jok gitu sampai bisa hidup tata 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 ya begitulah caranya sangat primitif ya kan dan I believe aku percaya ini adalah tempat bensin TG bensin aku susah ngomong bahasa Indonesia karena udah ke seringan pakai bahasa Inggris kok ehm karburator ada karburator zaman dulu nggak tahu lah ini kayaknya atau ini yang penting mereka jalaninnya itu pakai ini pakai tuas ini kalau nggak salah tuas ini multifungsi dia ngopling masuk ke gigi atau muka atau meren kalau lu arahin tuasnya ke depan kali ke depan dia ngerem terus kalau ketengah dia ngopling terus kalau ke belakang dia jalan jadi kalau diantara kopling dan jalan berarti dia kopling setengah gitu terus di sekitaran sini ada tempat kayak cok gitu karena kan ini karburator biar dia bisa hidup dan terus jalan tanpa tersendat-sendat bisa kita atur di sekitaran sini lah yang tentang tuas itu aku sepertinya terbalik atau tidak kalian bisa cek sendirilah di wikipedia linknya ada di deskripsi mungkin kata-kataku ada yang salah atau tidak karena ini cuma teori yang teori-teori yang aku pelajari karena aku tidak punya alatnya di sini tidak punya mobilnya di sini oke jadi seperti ini lah ya bangku-bangku taman yang paling ku suka dengan mobil ini adalah performanya weh ada gambarnya kalian bayangin lah RX King kencang kan nah mobil ini lebih kencang dari RX King lebih kencang dari RX King mau tahu seberapa kencang ayo kita coba nah seperti yang kalian tahu Sekia Hills ini sudah ditutup tempatnya di Jepang dan dijadikan tempat pembangkit listrik tenaga panel surya eh tenaga surya sebenarnya disitu sering orang ngedrift ngedrift mobil mereka disitu tapi sayang eh yang punya lahan itu tidak cukup duitnya jadi tip dipaksa tutup terus diambil alilah sama pembangkit listrik di Jepang song eh RIP ya rest in peace oke guys ini dia mobilnya mobil ya oh iya ini mobil haha zaman dulu tidak ada ini sama ini oke kita ini udah gas pol jauh ini udah gas pol 13 km per jam Oh dilewatin dong ini ini jalannya lewat ada kit kita metralin aja kita koplinin biar kita makin kencang jalannya eh siapa itu kecelakaan oh ala oh itu itu muka orangnya adoran mau lewat tempat eh tolong langsung mundur kita ini susah loh kalau naik naik bukit gimana lah kalau naik bukit nanti ini hahaha ayo nunggu ke nunggu ke woi woskos 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 gimana rasanya kayak gini kok ada mobil awas ntar kalau kita mau belok ke kanan-kanan tangan kita ke kiri ya karena dia steeringnya inverse ya betul woskos 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 orangnya hilang kurangnya hilang disini lebih curang enggak sih iya dong wala harus bisa ini harus bisa harus bisa mak naik segini aja udah mulai nggak kuat woskos ayo ayo alamak ayo dike lagi ih ayo wuhuhuhu oke mantap wih ada mobil back to the future dong ada orang jualan sunford di luar co kedengaran pasti di mikrofon ini mantap lah jadi kurasa ini mobil ya mobil mobilnya terlalu lambat jadi kita akan memodifnya sesuai dengan common sense dan hasil otodidak aku di YouTube tentang pelajaran otomotif jadi kita campur aduk kedua itu common sense sama otodidakku yang sedikit sedikit tentang otomotif ini dan kita akan memodif mobil tua ini oke so how it's gonna work oke pertama ini mesin lambat kali jadi caranya satu kita ganti ini ini pasti besi berat kita ganti jadi carbon fiber biar lebih ringan terus yang kedua ini kan chain drive sama kayak di motor penggeraknya tuh dari depan sini nanti dia pindah ke belakang depan ini kayak motor lah jadi yang aku lakukan adalah ini kalian tahu ini apa ya ini ini bagian gerigi depan untuk sepeda ya kan jadi konsepnya sama seperti itu dan kita buat replika ini pakai gerigi-gerigi dari tiga gerigi yang terpisah kita beli yang versi yang besar versi yang sedang sama versi yang kecil jadi ini kita misl taruh disini nah jadi hasilnya kayak gini ya kan jadi ada gigi satu gigi dua gigi tiga sama yang kayak di sepeda ini tadi nah tapi keuntungannya kita memakai yang ketiga ini karena dia terpisah kita bisa kita bisa membuat gigi gigi terakhirnya ini gigi terakhirnya ini lebih besar jadi nanti gigi satunya itu rasionya tiga koma berapa gitu yang ketiga ini yang terakhir ini rasionya itu satu gitu jadi rasionya itu lebih lebih lebar daripada yang satu gini sangat sempit terus mesinnya itu kita port and polish sporting dan polish biar dia bagus lagi ganti piston pistonnya harus sama mungkin kita buat sendiri yang terakhirnya kan terus kita masukkan ini karbu PWK 42 kita ganti sistem inteknya jadi pakai karbu PWK biar biar banyak angin dan bensin yang masuk sekaligus terus untuk mengendalikan gigi-gigi yang kita pasang tadi kita pakai yang kita pakai Shimano SLX dan kita koneksikan dia dari gear ini terus ini kita pasang di bagian handle nya disini kita pasang kayak gini nah biar pas nanti jadi nanti megangnya sama kayak megang yang di handle nya gini jadi mesinnya sudah bagus inteknya sudah bagus flywheelnya ringan udah ada giginya nanti gantinya dari dari sini akan Oke jadi setelah semua ini kepasang hasilnya ini menjadi ini ya yang aslinya ini nyampe 600rpm kan Nah setelah kita port dan polish kita ganti piston dan kita naikkan kompresinya sekarang ini bisa bisa nyampe 1000rpm saja lebih lebih banyak sih naik jadi seharusnya mobil ini bisa lebih cepat lagi setelah kita pasang alat-alat ini tadi Oke ini asin ini asinnya ya kita coba ya apakah dia lebih 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 kuat atau tidak apakah dia bisa lu lihat nah gigi-gigi 2-gigi 3 pakai pakai yang untuk sepeda tadi Oke kita coba ya udah bisa tuh tuh langsung langsung kencang dia kan nah ini yang ini kita pakai yang gigi tiga yang terakhir seharusnya kita lebih cepat tengok itu 33 km per jam yang penting kita masih lambat nah coba kita naik bukit ya naik bukit yang disana tadi ya bisa gak dia waktu itu kita lambat-lambat oke gagas apas lagi satu dua oh bisa dong nah aku jadi punya ide ini coba kalau mobil yang sudah kita modif ini kita balap sama mobil yang belum dimodif yang masih asli oke kita cari tempat drag ya adakah disini tempat drag top speed area 320 kg janganlah special road v-max 24 kg jauhnya dari rempang sampai tanjung pinang gila hah ada ya gak tau lah nah ini aja drag 200 meter oke coba drag 200 meter kita pakai mobil yang sudah kita modif itu benz pattern wagon S1 dan lawan kita adalah benz yang biasa nah yang asli eh ini track day lah kita ganti race dulu alamak ulang lagi oke ya kita akan lomba sama mobil benz yang masih asli sama mobil benz ini yang sudah komodif tadi yang sudah 3 gigi ya oke kita coba ya itu dia selesai itu dia 1 2 3 oke kan lebih cepat kan pakai ini kalah dia ini balapan 200 meter ya balapan 200 meter berapa berapa detik berapa detik sampainya berapa detik sampainya oke bentar lagi sampai 200 meter check mark 30 detik dia berapa detik kita tengok ya kita tengok kita tengok kita tengok kita tengok lambatnya berapa detik berapa detik dia itu oke kita tengok ya hasilnya berapa detik lab yang pertama oh bukan lab ini ronde 1 59 detik 1 menit Kalau kita berapa detik Uh setengah dong Setengah dari yang dia maksudnya Mantap mantap Rupanya yang stage 1 yang kita buat ini Dua kali lebih cepat daripada Di balapan 200 meter 201 meter lah Yang kita buat dari photoshop itu Kalau misalnya dibuat beneran Beneran sukses sepertinya Tapi ini cuma teori ya Mungkin kalau dipraktekin Akan banyak yang harus diganti Dan banyak duit yang keluar Jadi seperti biasa Setiap kendaraan yang kita Mainkan di game Assetto Corsa ini Ujung-ujungnya akan ngetes Performa dia di dalam rally Nah rallynya itu Lokasinya disini rally Poland Di Polandia Akan selalu disini tempatnya Panjangnya 4,4 kilo Ada guncangan Guncangannya sangat mengerikan disini Disinilah aku mengetes Seberapa bisa aku Naik kendaraan di jalan tanah Aku telah membuat sebuah table Dari Excel Nah Namanya adalah Powerlabs rally Poland Nah ini isinya itu Kendaraan-kendaraan yang sudah aku Tes di tempat rally tersebut Nah ini yang nomor 1 yang paling kencang Ferrari 212 export Ini video Assetto Corsa pertama aku Waktu itu di Youtube Nah ini videonya Dan juga yang paling cepat waktunya di rally Poland Kondisinya waktu lagi normal Nah sekarang kita akan mencoba rally Dengan mobil Benz Paitan Motorwagen Yang sudah aku modif tadi Yaudah lanjut ke rally ya Lah, wala, wala, ketahuan belah Wih Petir, cok Ini, ini petir beneran Eh, petir beneran ini Bukan yang di game Waduh Nah, sebelum kita rally Kita maju ke depan Garis start dulu nih Nah baru kita mulai Kita cek dulu beberapa kameranya Mana yang bagus ya Ini kamera drivernya Lumayan tinggi kan Oke, kita mulai ya Balapan kencang ini Satu Dua Tiga Aduh, berapa tahun ini cu Ya, seperti inilah Rasanya rally pakai Mobil pertama di dunia ya Lambatnya Nah, jadi perjalanan rally kita ini Sekitar 4,4 km Nah, odometernya aja Jalannya pelan kali tuh Oke, kita akan memasuki tikungan pertama Ini yang agak susah Kalau pakai mobil kencang ini Apalagi kalau mobilnya Beloknya itu Tidak tajam Kayak Red Bull Karena aku akan Mencoba juga Red Bull itu disini Bayangin lah kayak mana Nah Itu sore-sore ya kan Ada cahaya mataharinnya Semu-semu Dan ini tikungan kedua Ini tikungan yang Sedikit mudah sih menurutku Nah, dan kita akan melewati hutan Nah, jalan-jalan hutan ini adalah sempit Creepy juga cowok Tengok lah Langsung kayak gelap-gelap gitu Dan disinilah tanahnya itu Udah mulai Goyang-goyang Dan nanti semakin jauh kita Semakin Banyak lah Lobang-lobang Dan bahkan ada yang Ada yang berair juga Masih basah Oke Kalian kalau jalan di hutan kayak gini Pake mobil tua ini Usahakan jangan tengok kiri Tengok kanan Sempat kalian kayak gitu Cilu bang Aduh Berapa lama cuy ini Aku Naik mobil ini Ngerally Nggak ada rasa adrenalin co Kayak Nggak ada rasa kayak tantangan gitu Soalnya Lambat Tantangannya gimana coba Apakah Videonya harus ku skip juga ini Biar Nggak Makan waktu Nah Atau gini aja nih Kita akan bikin video timelapse Dari perjalanan ini Sampai kita Menuju garis finish Oke Sampai jumpa di Dekat garis finish Sampai jumpa di Wih kok Kembang api dong Jauh disana Ini tanda-tanda udah mau malam ini Nah ada kembang api lagi disitu Oke oke Harus cepat ini Aku nggak mau malam-malam di hutan co Ayo cepat Ayo yang kencang Yang kencang Oke itu udah nampak dong Garis finishnya Aduh Tangan kuda pegel Dengan perjalanan 30 km per jam Kurang lebih Dari Dari start finish 4,4 kg Akhirnya sampai juga Dari Tengok udah nol, 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 nol K Kita sudah satu lap Waktunya adalah 9 menit 18 detik Aduh Dan aku rasa Odometernya ini ada yang aneh Kenapa tulisannya 8 Harusnya 10 kan Kan tadi mulainya 6 Dan kita jalan 4,4 kg Ini odometernya ada yang salah co Ini Harus ku perbaikin Oke, sampai disini aja lah dulu ya Biar gak kelamaan Aku udah lama ini ngemudinya cu Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Dan kasih tau ke kawanmu Kalau aku rencana mau ganti mesin mobil ini Dengan mesin 2JZ Anyways, thank you so much for watching And see you next time Bye-bye Sampai jumpa